Ketika kita mulai egois, ketika kita mulai hanya memikirkan diri kita sendiri Ketika kita mulai berada di zona nyaman Kita mulai tidak melayani, ketika kita mulai tidak memperlengkapi diri kita lebih lagi Kita menggunakan waktu kita untuk jatuh dalam dosa Ada contoh yang sangat bagus di Alkitab Ketika Daud tidak pergi berperang Ketika dia merasa bahwa, wah peperangan ini sudah bisa dimenangkan oleh jenderal-jenderalnya saja Saat itulah dia berada di atas atap, menikmati zona nyamannya dia Ketika dia berada di zona nyaman tersebut Dia melihat Bathsheba sedang mandi Saat itulah dia kompromi dan dia jatuh dalam dosa Apakah itu menggambarkan kehidupan kita hari ini?